jadi udah berapa kali rusak gak harapan lah ini kan namanya rusak kan biasa namanya barang di jalan kan harapan lah mungkin bisa bisa didengar nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman sahabat muslim 78 channel jadi pagi hari ini kita berada di loket perwakilan Pemto Palembang nah ini sudah ada dua terparkir bus Pemto dari Solo ya teman-teman ya dari Solo mau menuju ke Bandace salah salah satu dari Medan ini ini dari Solo ini dari Solo mau ke Medan atau Bandace ini dari Medan mau ke Bandung ini penumpangnya lagi serat ini ada Bang Manik ini halo Bang Manik mau kemana nih Bang ya tujan mau ke Bandung Bandung ya jadi istri disana jadi dari Kandis yang mana busnya yang ini ya belakang ya yang belakang ini kan kalau yang ini dari Solo kan nah ini Solo mau ke Aceh sementara ini dari Medan mau ke Bandung ya ini rame nih ini kayaknya udah mulai seperti semula lagi tuh udah ada paket udah laruin aja juga itu harus balik sebenarnya bukan harus balik juga ini ini ada yang gak sempat pulang sebelum lebaran ya ini baru pulang kalau ini baru harus balik ya kan kayak Bang Manik ini harus balik kan tinggalnya kan di Bandung istri di Bandung di Bandung sama anak ini udah pas libur pulang ya kan iya pak jadi kalau si ibu itu dari dari apa dari mana pak oh dari Lampung mau ke oh kacah Aceh pak Sigli tau bahasa Aceh gak tau saya pak Sigli mana Sawang Lok Sawa Lok Nibung bukan Pidijaya ya bukan Pidijaya ya lewat lagi ya Bernun lewat lagi sana memang Sigli Sigli pertama ya kota Sigli ya sekarang kan udah terbagi kalau Bernun kan masuk Pidijaya ya kan baru ya Bernun ya masuk Pidijaya kan teman-teman ini penumpang lagi seterahat sarapan mentara unit Pemto yang dari Solo ya dari Solo mau ke Bandar Aceh ini mengalami trouble yang dari Medan mau ke Bandung atau mau ke Solo ini lagi seterahat ya lagi menunggu apa ini lagi menunggu penumpang kali ya tau gimana kita kurang paham yang jelas ini penumpangnya masih ramai ini sarapan di loket perwakilan Pemto Palendong nah ini ini ada Bapak dari dari Bandar Aceh nih ya Pak ya dengan siapa nih Pak Pak Bagus Pak Bagus mau pulang kemana Pak mau ke Jogja Pak asli asli Aceh Aceh mana itu Aceh Calang Aceh Calang Pak jadi tiap tahun pulang tiap tahun pulang Pak asal mau puasa masuk puasa pulang beribadah di kampung oh iya jadi naik Pemto dari Bandar Aceh dari Bandar Aceh Pak langsung dari Bandar Aceh berapa ongkos Pak ke Solo 1 juta Pak 1 juta ya sampai Jogja ya kayak mana busnya mantap busnya lumayan Pak lumayan ya jadi kira apalah untuk harapan Bapak kan orang Aceh Pemto ini kan udah lama kan perusahaan udah lama kira-kira mungkin ada saran mungkin bisa didengar sama bosnya nanti kedepannya ya semoga armadanya makin bagus aja Pak pelayanannya makin bagus ya unitnya yang jarak-jarak jauh ini kalau bisa yang yang grass lah ya armadanya lah yang utama kan Pak yang sehat ya tapi alhamdulillah saya dapat yang 1521 OH termasuk bagus iya ini yang Bapak naikin mantap ya mantap Pak Bapak dari Band Aceh mau ke Jogja ya nah ini kita mau tanya yang dari Lampung mau ke Aceh nah ini siapa nih Kak siapa Kak dengan Kak siapa namanya mau ke Aceh Aceh rusak-rusak terus nah kira-kira apa harapan buat Pemto kan Pemto ini kan perusahaan auto terlama nih untuk Aceh ini jadi udah berapa kali rusak semuanya gak harapan lah ini kan namanya rusak kan biasa namanya barang di jalan kan harapan lah mungkin bisa bisa didengar nanti sama bosnya diganti yang agak bagus ya supaya nyaman perjalanannya Kak terima kasih ya Kak ya gimana kalau kabere golom teman-teman jadi sahabat bos mania dan pesinta bos dimanapun berada ya jadi beragam iya beragam merasa ya beragam merasa penumpang yang tercurat ya teman-teman jadi bukan berarti kita mendiktir bahwa Pemto gak bagus atau gimana gak lah ya jadi mungkin saran saja ya dari penumpang mungkin untuk unit-unitnya dibenahi apalagi yang jarak jauh ya paling tidak mungkin sebelum berangkat di cek jadi biar di jalan aman dan lancar ya tidak terkendala dengan hal-hal seperti ada trouble-trouble sedikit jadi berhenti sejam dua jam itu yang bikin jenuh penumpang ya teman-teman jadi kalau yang satu ini bagus ini penumpang yang dari Medan dari Medan ke Solo bagus nah ini ada komplain dikit ya dari penumpangnya Pemto yang dari Lampung Muka Aceh oke teman-teman biasa itu ya namanya barang jalan ya pasti ada aja kerusakan atau trouble sedikit jadi kita doakan semoga Pemto ini makin jaya karena Pemto ini perusahaan terlama dari Oto Aceh ya jadi kalau bisa lebih terus berbenah karena ini dicintai banyak dicintai banyak orang-orang Aceh banyak naik Pemto ya apalagi yang dari Jawa pokoknya Pemto lah yang joss langsung dari Solo Bandung ke Aceh ini sudah mau berangkat kayaknya ini Pak ya pesnya ya dari Solo mau ke Bandung Aceh persiapan berangkat bagaimana 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 tidak Solo Jogja duduk nomor berapa pak duduk nomor berapa saya duduk di nomor satu pak nomor satu sini oh depan ya oh ini nyaman ya dingin AC-nya dingin ini belum hidup pak di jalan di jalan pun bisa dimaklumi misalnya kita ada mau berhenti bisa berhenti ya sholat berhenti oke oke lah pak moga sukses di sana salam pak keluarga ya julie penumpangnya full seat siapa merangkat menuju ke menuju ke medan naik naik lah naik lah udah mau berangkat hehehe 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 nah itu ada om Sultan Zafir om Sultan Zafir siapa merangkat ini putra julie gimana kali kabar deh oke teman-teman kita hari dulu sampai disini ya video kita ada 2 unit pem toh yang akan berangkat ini yang dari Medan mau ke Solo eh dari Aceh ke Solo nantara ini dari Solo mau ke Aceh terima kasih yang sudah menonton like dan subscribe kami Eri atau saya Eri dari loket perakilan PMTOW Palembang saya Muslim78 Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton